Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat Strabus TV sekalian Kembali lagi kita di program Pensiunpreneur Siapa takut Gimana materi-materi sebelumnya Sudah mulai kebayang Bahwa kita harus menjadi seorang pensiunpreneur Atau sudah mulai terkena virusnya Bahwa kita bisa menjadi seorang pensiunpreneur Dengan berbasis kepada apa Mindset pensiunpreneur Sikap mental menjadi seorang pensiunpreneur Ketika kapan melihat atau menciptakan sebuah peluang Kemudian merubahnya menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis Dan bisa bermanfaat buat diri sendiri Orang lain dan alam dalam jangka panjang Sahabat-sahabat sekalian Seringkali saya ke daerah melihat Kenapa ya banyak sekali Pensiunpreneur itu Ketika dia memilih sebuah bisnis Di tengah jalan berhenti gitu Ada kalanya juga Saya melihat para pensiunpreneur itu Ketika saya ke Sumatera Mereka ditipu oleh anaknya Bangkrut Pada akhirnya apa? Gak punya apa-apa Atau sebaliknya Ada juga pensiunpreneur yang memilih berdagang Tapi 2-3 tahun gitu-gitu gak aja bisnisnya? Ada yang salah? Kalau bagi saya ada yang salah Kenapa? Pada hakikatnya bisnis itu tidak hanya profit People, planet Tapi dia juga harus sustain Tumbuh dan berkembang Nah, sahabat-sahabat Apa hubungan dengan materi kita kali ini? Sebagai seorang pensiunpreneur Ya tentu kembali lagi Kunci sukses mereka adalah Memiliki pensiunpreneurial mindset Sikap mental menjadi seorang pensiunpreneur Nah, lalu apa dimensi lain? Selain visi, melihat peluang Kemudian menerjaman risiko Kemudian berorientasi pada konsumen Apa lagi sih yang penting? Oh, rupanya sahabat-sahabat Bahwa bisnis yang dikembangkan oleh para pensiunpreneur Harus berorientasi pada pertumbuhan Nah, lo Pernah gak kepikiran seperti ini? Pertumbuhan? Apa sih yang masuk dengan tumbuh? Ya, cuma kita bayangkan sendiri Kita dari bayi, balita, anak-anak Remaja, dewasa, orang tua Tapi meninggalkan Ya, tumbuh Tapi bukan mati gitu, tidak ya Tumbuh gitu Nah, setiap bisnis yang dikembangkan oleh para pensiunpreneur Dia harus memiliki pola pikir dan sikap mental Bahwa bisnisnya harus ditumbuhkan gitu Dari mikro, kecil, menengah, bahkan besar gitu Nah, ini harus ada di dalam diri para pensiunpreneur Memang orang bilang Mer, aku kan udah tua Ngapain juga berbisnis? Nah, saya kan masih muda Ngapain juga saya mikirin bisnis ini 5-10 tahun ke depan? Salah besar Inilah yang mematikan sisi-sisi di mana para pensiunpreneur itu harus mulai pola pikir Bahwa sejatinya bisnis yang dia bangun itu harus benar-benar tumbuh dan berkembang Lalu, apa yang harus disiapkan? Satu, mindset lagi Sikap mental gitu Dalam dirinya Ketika saya bangun sebuah perusahaan yang memang setelah bisnis ini Saya udah kebayang 5-10 tahun ke depan Bisnis saya harus mulai dari mikro, kecil, menengah, besar 10 tahun ke depan saya udah punya grand designnya gitu Nah, ini harus menjadi fondasi dibuat dalam diri saya gitu Ini pemikiran dasar gitu Tanpa ini, ya kata orang sih Bisnisnya udah jalan di tempat gitu Tidak akan maju-maju gitu Satu Yang kedua, para pensiunpreneur harus memahami Knowing your business gitu Memahami bisnis dia gitu Apa sejatinya bisnis kita ini? Kalau kita lihat secara konsep Oh, bisnis itu adalah create money Cari profit Bisnis itu adalah create value Menciptakan nilai Nah, ini harus menjadi dasar Apa sih bisnis jatinya? Saya bermain di bisnis media Saya berbisnis riset Saya paham gitu Apa hakikat daripada bisnis Saya main di bisnis kuliner Apa sebenarnya bisnis kuliner gitu Kenapa? Tanpa ini Tanpa ini Kita tidak akan paham gitu Bagaimana membangun Atau menemukan kembangkan bisnis tadi Yang ketiga Mengenali lingkungan bisnisnya gitu Kenapa? Ini yang paling berat Bagi para pensiunpreneur Harus paham Dimana lingkungan bisnis Dia menjalankan bisnis itu sendiri Kenapa? Lingkungan bisnis itu ada Internalnya Externalnya Externalnya ada Micro Micro Global Semua selalu berubah Perubahan itu bisa membuat sebuah kekuatan untuk kelemahan Ancaman untuk peluang Nah Para pensiunpreneur harus paham disini Yang keempat adalah Bagaimana para pensiunpreneur harus memahami yang namanya manajemen Manajemen ini yang bisa membuat perusahaan itu bisa tertata Terorganisasi Terorganisasi dengan baik Sehingga bisnis itu bisa tumbuh dan berkembang Dari mikro kecil menengah dan besar Manajemen Kalau kita lihat Manajemen itu benar-benar berhubung dengan bagaimana seseorang mengelola Risursis yang ada sama mereka Untuk bisa mencapai tujuan secara efektif dan visin Ada prosesnya di situ Ada planning, organizing, editing, control Ada fungsinya di situ Finance, marketing, operation, HR Orang bilang Lah Tidak perlulah manajemen Yang penting saya jalannya Disinilah awal kesalahan para pensiunpreneur Bahwa tidak mengakui bahwa manajemen itu penting Ingat dulu waktu bekerja jadi karyawan Pasti bagaimana diminta oleh atasan Bikin perencanaan Bikin pengorganisasian Bikin actuatingnya Action plannya sampai evaluasi Benar tidak? Nah kadang-kadang kita menganggap itu berbeda dengan apa yang kita lakukan dalam kontrik pensiunpreneur Padahal itulah kekuatan kita Bahwa untuk tumbuh dan berkembang diperlukan manajemen Nah yang kelima adalah kita harus menjalankan itu manajemen Manajemen bukan ditatoran teori Tapi harus benar dijalankan Harus benar-benar diimplementasikan Yang ketujuh Yang keenam maaf Kita harus bisa memecahnya dari manajemen keuangan Pemasaran, operasi dan lain-lain Terakhir melakukan evaluasi Nah sahabat-sahabat sekalian Inilah yang menjadi kunci Mindset Berhubungan dengan yang namanya Berorientasi pada pertumbuhan bisnis Ketika ini bisa dimiliki Insya Allah Bisnis sahabat-sahabat yang bisa tumbuh dan berkembang Itu sahabat-sahabat sekalian Materi kita tentang Mindset keberusahaan Pada dimensi Berorientasi pada pertumbuhan Sukses buat kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!